Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sektor banking dan bagaimana kita belajar bank itu dapat duit dari mana, salurkan duitnya ke siapa, bagaimana mereka make money, dan mungkin kalau kalian belum tahu tentang kata-kata CASA, hari ini kita akan belajar di sektor banking part yang pertama. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf, buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasanya tentang saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan belajar tentang sektor banking. Nah banyak banget orang yang suka menabung saham bank, lalu pertanyaannya adalah kenapa per rata-rata bank BCA, bank BRI, BMRI, BBNI, BNGA, NISP, BDMN itu berbeda-beda. Ya kita tahu bank BCA pernya itu paling premium, ya selalu di atas 20 kali, bisa di bawah 20 kali itu kayaknya harus langsung sikat gitu ya. Tapi kenapa per bank NISP, ya kan, atau misalkan BDMN, itu di 10 kali pun masih dibilang mahal. Nah, oleh karena itu kita ingin belajar mendalam tentang sektor banking di video hari ini yang pertama. Langsung kita ke layar laptop, dan ini adalah grafik atau diagram yang saya gabarkan bagaimana bank bisa mendapatkan keuntungan. Bank itu dia dapat duit itu sebenarnya dari nasabah dari kita, gitu ya. Nah, ada dua cara, ya biasanya ada dua cara yang utama, yang paling utama itu adalah mereka mendapatkan uang dari deposito nasabah. Dan yang kedua adalah CASA. Fokus kita hari ini adalah ke CASA. CASA itu singkatannya apa? Jadi kalau orang ngomong tentang CASA ini kita harus ngerti, itu singkatan dari Current Account, Saving Account. Ya, itu artinya apa sih? Itu adalah dana murah yang diperoleh dari bank, yang diperoleh bank dari tabungan dan giro nasabah. Jadi kalau kita misalkan buka tabungan di bank BCA, di bank BRI, ya itu masuknya adalah ke CASA. Dan kalau misalkan kita taruh uang, kita selama berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, itu di deposito dengan bunga yang lebih tinggi, itu adalah namanya deposito. Nah, jadi bank itu sebenarnya lebih suka kita taruh di mana? Nah, sebenarnya dua-duanya juga suka. Karena kalau deposito dalam jangka panjang, dia tahu nih, ya jadi aman. Untuk nasabah misalkan dia mau tarik uang lebih cepat, itu dia harus bakal kena penalti. Ya, tapi cenderung sebenarnya bank lebih suka ke CASA. Kenapa? Karena ini dana murah. Ya, bank itu memberikan kita bunga, itu sangat kecil sekali di CASA. Beda dengan deposito. Nah, jadi, ya ini cara bank mendapatkan uang, lalu bagaimana bank menghasilkan uang? Itu harus menyalurkan kredit, karena kredit ini mahal. Ya, caranya bisa lewat KPR, kalau kita beli rumah, beli apartemen lewat KPA, beli mobil atau motor lewat KKB. Misalkan kita butuh modal kerja, ya kan, atau kita bisa refinancing kita punya aset, rumah, mobil, gitu kan. Abis itu kita juga bisa kredit, investasi, dan mungkin bank masih banyak banget produk yang lainnya supaya mereka bisa menyalurkan kredit mereka. Nah, selisih antara mereka mendapatkan uang ini, mereka punya biayanya tentunya kan, misalkan deposito sekitar 2-3%. Nah, lalu mereka menyalurkan kredit kepada nasabah yang lainnya lagi, dengan yang lebih mahal, 4-11%. Nah, selisihnya itu adalah profit dari bank. Jadi, sebenarnya bank mendapatkan uang, caranya seperti ini, sangat simpel sekali. Nah, hari ini kita akan mengambil contoh sebuah bank, yaitu bank dana mod. Disclaimer, kalau tidak ada maksud untuk rekomendasi jual maupun beli, cuma salah satu contoh bank saja. Nanti kalian bisa implementasi ke bank yang lainnya. Nah, hari ini fokus kita akan ke CASA, karena CASA ini adalah dana murah. Artinya, kalau CASA-nya ini lebih besar, cenderung itu lebih bagus untuk bank tersebut dibandingkan dana depositonya lebih besar. Nah, di sini kita akan ambil contoh, di sini kita ambil dari berita dari Bank Dana Menangsung website-nya. Kita bisa lihat ya, tahun 2022 itu bertumbuh CASA-nya 12%, mencapai 63,9%. Lalu, di tahun 2021 hanya 59,1%. Di sini saya sudah bantu rekapin, CASA Bank Dana Menangsung 2019 hanya 49,49%. Lalu, di Desember 2021 itu di 59,1% sesuai dengan Bank Dana Menangsung tadi. Lalu, di Desember 2022 itu naik menjadi 63,9%. Nah, kita ingin tahu juga nanti di September 2023 yang mereka sudah rilis laporan keuangan itu berapa sih. Nah, kita akan ambil contoh caranya supaya kalian mendapatkan CASA ini dari mana. Ya, kita ingin ajarin caranya bukan hanya melihat beritanya. Oke, dan langsung aja kita ke website-nya IDX. Sekarang kita sudah di website-nya IDX, lalu di sini kita ke bagian pengumuman, kita akan nge-search namanya pengdana menang atau kode samanya BDNN. Kita enter, lalu kalian ke bagian yang bukti iklan laporan keuangan interim, yang di sini sudah di Water 3 2023. Dan ini 1, 2, 3, kita fokus yang kedua dan ketiga. Yang kedua, ini kebetulan lagi di bahasa Inggris. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini bahasa Inggris. Tapi kalau kita search, kita mau cari CASA, itu tidak ketemu sebenarnya itu karena dia ada di sini nih. Current Account dan Saving Account. Nah, tapi karena kita bahasa Indonesia lebih bagus daripada bahasa Inggris, kita carinya yang lampiran ketiga, itu berbahasa Indonesia. BTW, semua laporan tadi bisa kalian download. Nah, karena sudah download ke laptop saya langsung, biar nanti bisa dibuka kapan saja. Kita ingin bandingkan dulu di tahun 2022. Seperti apa ya? Eh, 2021. Ya, 2021. Kita buka di sini, lalu kita zoomkan. Lalu kalian ke bagian yang namanya itu ada di bagian liabilitas. Di sebelah kiri ya, di sini ada liabilitas dan ekuitas. Nah, kita ke bagian liabilitasnya itu adalah Giro. Ya, Giro ini Rp26,2 triliun, tabungan ini Rp45,5 triliun. Maka saya akan gabungkan dengan catatan saya supaya kita bisa membandingkan, ya, supaya sama. Nah, kita bisa lihat ini di Desember 2021, kita bisa lihat ya. Giro Rp26,2 triliun, tabungannya Rp45,5 triliun sama. Nah, ini total menjadi Rp71,7 triliun. Nah, lalu kita masukkan juga deposito Rp50 triliun. Di sebelah sini Rp50,1 triliun. Itu kalau kita gabungkan dua ini, ya, total menjadi Rp121,8 triliun. Kalau kita presentasikan Rp71,7 dibagi Rp121,8, itu porsi casanya menjadi Rp58,8 persen. Porsi depositonya Rp41,1 persen. Maka, kita bisa ambil kesimpulan, ya, mendekati dari angka yang diunggungkan oleh Bank Danamon. Selisih, ya, Rp0,3 saya rasa masih oke ya, datanya cukup akurat gitu. Nah, saya nggak tahu supaya akuratnya seperti ini, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, saya miss di bagian mana ya. Karena saya juga masih dalam proses belajar, jadi kita sama-sama belajar. Lalu, kita ingin hitung, ya, ini PR buat kalian, Desember 2022, data dari Bank Danamon itu Rp63,9 triliun. Nah, caranya sama persis seperti ini. Kalian buka papan keuangan di Q4 2022, kalian cari giro, tabungan deposito, nah, lalu kalian bergabungkan. Bener nggak sih casanya Rp63,9 persen? Itu PR buat kalian. Jangan males, karena investor harus rajin. Ya, supaya nggak ntar dibohongin sama orang lain, ya. Jangan ikut-ikutan, tapi harus bisa belajar menganalisa sendiri. Nah, sekarang kita ingin lihat Bank Danamon di Q3 2023, karena sudah melirikan penguangannya. Kita lihat ya, giro di sini Rp25,7 triliun, saya sudah sampaikan. Tabungan, eh, deposito, eh, tabungannya, ya, ini di Rp41 triliun, sebelah sini, total ini menjadi Rp66,7 triliun. Kalau kita lihat dibandingkan 2021, angkanya turun. Karena di 2021, Rp71,7 triliun, sekarang menjadi Rp66,7 triliun. Ya, lalu kita lihat depositonya Rp62,6 triliun, saya taruh di sebelah sini, juga, nah, ini kembalikannya, justru naik. Dari Rp50,1 triliun menjadi Rp62,6 triliun. Kita bisa lihat di sini, ya, porsi casanya turun. Dari Rp50, setara persentase dari Rp58 menjadi Rp51,5 triliun. Porsi depositonya naik dari Rp41 menjadi Rp48,4 triliun. Tapi kita bisa kelihatan, ya, ya, ini totalnya justru meningkat. Dari Rp121 triliun naik menjadi Rp129 triliun. Jadi, kita bisa simpulkan, casanya sedikit ada penurunan dari Rp58,8 triliun menjadi Rp51, depositonya ini yang naik cukup banyak, naik sekitar Rp12 triliun. Jadi, casanya bagus nggak? Ya, sebenarnya masih oke. Tadi kan kita lihat ya, casa dan deposito, bagusnya adalah casa lebih besar. Ya, tentu, ya, kita bisa lihat, tahun 2019 aja, casanya cuma Rp49 persen. Sekarang menaik ke Rp51,5 masih oke lah. Jadi, kita bisa lihat kualitas dan namun, sekarang hanya sebatas oke. Tidak terlalu baik-baik banget. Berikutnya PR buat kalian, carilah casa bank ECA, bank BRI, BNI, BMRI, seperti apa. Bandingkan dengan bank namun. Nah, di sini saya punya contekan, saya belajar juga dari Think, kebetulan saya ikut komunitas saham termahal di Indonesia, Think. dan banyak banget video yang saya belajar ini, salah satu adalah bank dan namun, saya belajar juga dari Think ini. Ya, dan kita bisa lihat, ini sebuah angka yang luar biasa, di mana 5 tahun terakhir BTW ini datanya dari 2019. Jadi, Think case ini dibuat tahun 2019, ya, data 2019. Jadi, sekarang udah 2003, harus kita abis sendiri. Nah, di 5 tahun terakhir, terakhir itu di 2019, casanya bank BCA 76 persen rata-rapanya. Jadi, bayangkan kan, kualitas BCA dengan dan namun di sini kelihatan. Abis itu, BNI itu rata-rata 5 tahun terakhir di 65 persen. Sedangkan rata-rata bank dan namun 48 persen. Walaupun, mungkin kalau kita mau naikkan rata-rata 5 tahun terakhir, 2023, berarti dari 2018 sampai 2023, mungkin casanya bank dan namun ini naik juga loh. Ya, cuman senek-naik yang bank dan namun, masih kalah dengan BCA dan BNI. Oleh karena itu, yang saya belajar dari mentor saya, salah satunya bro Philbert Ferdinand, dia ngomong ke saya, investor itu harus tahu diri. Ya, kualitas bank dan namun dengan BNI dan BCA itu berbeda, salah satunya dari CASA. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah, PER-nya nggak boleh disamakan. Nah, saya akan ambil contoh, di sini kita ambil contoh, itu adalah PER, per tata-rata sektor perbankan. Ya, di mana rata-ratanya adalah 12,19 kali. Maka, ya kita bisa lihat di sini, BCA, PER-nya itu 23 kali ya, saya bilang yang mahal, BRI 14 kali, BMRI 11 kali, BNI 9 kali. Dan kalau saya masukkan bank dan namun di sini, ya, kita tunggu sebentar loading ini. Ya, itu, ya, PER-nya 8 kali. Tadi kalian bisa bandingin aja, worth it nggak sih, bank dan namun ini nilai 8 kali. Padahal BNI yang CASA-nya jauh lebih gede, itu di 9 kali. Nah, tentu, ya di sini, ya makanya, di saat kita men-setting PER, bank dan namun itu nggak bisa terlalu tinggi. Kenapa? Karena CASA-nya salah satunya adalah, memang rendah juga. Hari ini kita belajar tentang CASA dari sektor banking, dan kita mengambil contoh bank dan namun. Banyak PR buat kalian. Tadi ya, PR CASA persentase di Desember 2022 itu beratah. Ya, persentase benar nggak seperti itu? Lalu, kalian bisa ambil contoh juga PR berikutnya, BCA, ya tadi kan rata-rata, 5 tahun terakhir di 2019 itu di 76%. Di 2023, apakah ada kenaikan atau sama aja, atau ada penurunan, saya nggak tahu, kalian PR buat kalian, kalian kalau-kalau rajin, ya lakukan PR juga yang, BRI, BNI, mandiri, tulis di kolom komentar. Jadi, kita sama-sama belajar. Inilah video, kita sama-sama belajar saham, sektor banking, part yang pertama. Nantikan video part kedua, dan kita pedalamin lagi, tentang sektor banking. Dan, apabila kalian ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa saling-saling diskusi, saling belajar, main juga ke Instagram, saya di Yusuf Bicara Investasi, saya sering share tentang berita, yang berbeda dengan pasar saham, di Instagram, Yusuf Bicara Investasi. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan, dan bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya,